Sobat Youtube saya update ya untuk tanaman jeruk saya Sekarang ini sudah berusia 2 bulan lebih 5 hari Seperti nama pada layar kondisinya bagus, sehat, hijau ya Kemudian mungkin bertanya-tanya nih ada botol-botol mineral ini apa Saya menggunakan teknik irigasi tetes ya Untuk irigasi tetes sendiri sudah banyak di channel-channel Youtube dibahas Silahkan aja Sobat Youtube sekalian Dibuka di channel-channel Youtube tentang irigasi tetes Tapi kalau memerlukan informasi bisa ditulis di kolom komentar Biar saya nanti update Ini sangat, ya lumayan bagus ya menurut saya Tunas-tunasnya juga bermunculan, tumbuh Sehingga akan membentukkan opi yang kita akan bentuk nanti Ini ada sebagian yang sudah pakai irigasi tetes, ada juga yang belum, yang banyak yang belum Karena saya harus mengumpulkan botol-botol mineral yang cukup banyak ya Yang di atas juga bagus, saya pakai gunungan-gunungan ini karena ini di area pesawahan Sehingga air tidak tergenang terlalu lama ya ketika ada hujan, apalagi sekarang musim penghujan Untuk isi dari botol ini, cairannya itu saya menggunakan pupuk pulgro ya Kemudian satu senok makan, kemudian saya tambahkan air, air biasa, air pesawahan ya Sehingga berwarna kehitam-hitaman Kemudian ini di bagian-bagian lain ada yang belum ya Nanti kita lihat, kita bandingkan dengan pohon yang tidak menggunakan irigasi tetes Tapi sepintas saya sampaikan ya, irigasi tetes ini Ini ada botol 1,5 liter, kemudian ada selang water pass, di dalamnya ada sumbu Dan ada juga besi kecil ya, supaya memudahkan untuk memasukkan sumbu itu Tali sepatu boleh, tali kolor juga boleh ya Kemudian diarahkan juga mudah ke bagian tangkai dari pohon jeruk ini Lumayan ya, bagus ini Jadi menetes setiap saat Ini sudah kurang lebih 2 minggu Saya menggunakan irigasi tetes ini Yang lain belum ya Jadi setengahnya ini, baru habis setengahnya 2 minggu Ada juga yang sudah mau habis ya Ya tergantung dari resapannya dari ketinggian botol itu Kemudian juga, ini kan diserap oleh sumbu atau kain ya Sehingga dia akan menetes Ini adiran drainase ya, untuk air Sehingga, ini harus lancar drainasenya Supaya air tidak tergenang Kemudian juga Tidak terjadi busuk pada akar tentunya Ini musim penghujan yang cukup lebat Sehingga memang harus betul-betul Drainasenya sempurna ya Ada yang sudah, ini setengahnya Cukup tinggi ya, bagus Nanti kita lihat di bagian lain Yang belum menggunakan irigasi tetes Nah ini sudah sebagian bagus ya Sobat Youtube sekalian Silahkan komen, subscribe, like, share, komen ya Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk sobat Youtube sekalian Yang di bagian petak bawah Ini belum pakai irigasi tetes Baru dua pohon Yang lainnya belum Nah kita lihat nih bagaimana kondisinya Saya akan perlihatkan Masih bagus ya Sama saja Cuma dia agak sedikit lebih pendek Kalau yang pakai irigasi tetes tadi Pertumbuhannya sangat pesat Ini juga bagus Karena ini dalam rangka pembentukan Akar dan batang ya Jadi tidak terlalu Banyak perbedaan Nah seperti ini Yang penting sehat Akarnya bisa kuat Kemudian juga Saya menggunakan pupuk NPK ya Ini baru pertama kali Pakai NPK itu setelah usia Kemarin satu bulan Ini sudah satu bulan pakai NPK Rencana saya setiap tiga bulan sekali saja pakai NPK Pupuk lain saya tidak menggunakan ya Kecuali saya menggunakan Biosaka ya Silahkan dibuka di channel Youtube tentang Biosaka Dari rumputan Dari rumputan Nah ini terbentuk Terbentuk kanopi-kanopi Tunas-tunas Bagus Nah ini juga belum Terlalu besar Tapi daunnya hijau Pekat Lumayan sehat Nanti juga akan terbentuk juga Apa namanya Tunas-tunas baru Daun-daun baru Seperti ini Ini sudah terbentuk Tinggal kita Pelihara ini Untuk pertumbuhan Batang dan akar Untuk Insektisida Ini Pak saya pakai Decis Kemudian untuk Pungisidanya Saya pakai Amistartop Jadi Kombinasi ya Saya kadang-kadang juga pakai Antrakol Nanti saya akan share lah Untuk obat-obatnya Di tiap 15 hari sekali Karena ini banyak Sekali belalang Bulat Saya pakai Pesnab juga Pesnisan abadi Dari tembakol Dari daun-daunan Nanti akan saya share Insya Allah Tapi kondisinya Alhamdulillah Ini bisa terpelihara Ini bagus Mudah-mudahan Ini bermanfaat Sobat Youtube ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax